Intro India Tak lengkap rasanya berpelancong ke negeri Bollywood ini tanpa singgah ke ibu kotanya New Delhi Selama 24 jam, kota terbesar ketiga di tanah Hindustan ini selalu padat dan ramai Salah satu area yang paling ramai di New Delhi adalah kawasan Candichok Selain diadatan toko dan penjajah makanan, di kawasan ini juga terkenal dengan rempah-rempah yang melimpah Ratusan gerai tawarkan ragam rempah asli tanah India Rempah menjadi komoditi penting di negeri ini Banyak ragam rempah sempat membuat India masuk ke dalam jalur sutra perdagangan pada tahun 1500an Melalui perdagangan rempah ini pula saudagar-saudagar Timur Tengah datang ke India Tidak hanya berbisnis, secara perlahan mereka juga menciarkan agama Islam di Hindustan Perkembangan Islam di New Delhi begitu pesat dan tumbuh baik sampai sekarang Karena sejak dulu New Delhi sudah menjadi pusat Islam Kerajaan Mogul Kalau ingin melihat kehidupan Muslim di New Delhi, lokasi selanjutnya yang wajib dikunjungi adalah area Nizamuddin Suasana di sini begitu padat karena kawasan ini adalah markas besar dakwah bagi jamaah tablik Hampir setiap hari lebih dari 3.000 jamaah datang dari berbagai negara Tidak hanya diramaikan jamaah, area Nizamuddin juga diramaikan oleh pedagang yang berjajar Mereka menjual berbagai perlengkapan ibadah umat Muslim Aneka makanan halal dan juga pernak-pernik hiasan islami Nizamuddin di malam hari akan diramaikan dengan suara nyanyian dengan alunan syair dan puisi Alunan harmonika dan gendang, para penyanyi duduk dan mulai bersenandung Kegiatan ini disebut kawali atau semacam nyanyian puji-pujian untuk Tuhan dalam bahasa Urdu Mari kita tinggalkan New Delhi untuk mengunjungi saksi agung cinta dalam sebuah bangunan maha karya Taj Mahal Siapa yang tak ingin mengunjungi situs paling tersohor di India ini? Taj Mahal terletak di kota Agra, Provinsi Utar Pradesh Untuk bisa masuk ke dalam kita harus membayar seribu rupiah atau sekitar 200 ribu rupiah untuk pengunjung di luar penduduk India Kalau warga domestik cukup membayar 8 ribu rupiah saja Masya Allah Taj Mahal terlihat indah dan megah Taj Mahal adalah peninggalan kerajaan Mogul yang pernah berdiri di India Pengerjaan bangunan ini sampai 22 tahun lamanya loh dan dibangun atas nama cinta Taj Mahal adalah peninggalan kerajaan Mogul yang pernah berdiri di India Shah Jahan mempersembahkan Taj Mahal untuk istrinya Sang istri Mumtaz Mahal meninggal dunia saat melahirkan anak ke-14 mereka Dan makamnya berada di bagian belakang gedung Luas dari Taj Mahal sekitar 22 hektare Dan dari tempat ini kita bisa melihat aliran sungai Yamuna Inilah sungai yang memegang peranan penting bagi penyebaran agama Islam di India Lewat Yamuna, Islam dibawa dan disyiarkan oleh para pedagang dari Turki, Afghanistan, juga Arab Jangan ragu lagi untuk mengunjungi negeri ramah muslim ini sahabat saliha Selain indah dengan berbagai tempat yang dapat memanjakan mata kita Di India juga kita tidak usah terlalu khawatir soal makanan Karena hampir sebagian besar penduduk India vegetarian Jadi makanan yang dijual banyak yang halal Oh iya sahabat saliha, kalau ke India jangan lupa sempatkan untuk minum teh khas India bernama Chai Chai adalah racikan teh susu pedas yang dibuat dengan campuran rempah khas India Jahe, cengkeh, kayu manis dan lada Teh ini adalah minuman tradisional nomor satu di India loh Rasanya seperti teh tarik tapi dengan kombinasi minuman jahe Gimana sahabat saliha, pasti semakin tertarik bukan ke India Mari berpetualang mengenal Islam di berbagai penjuru dunia Happy traveling Setelah membahas negeri Bollywood nan ramah muslim Sekarang saliha akan memberi kamu referensi kuliner yang kaya rempah-rempah seperti di India Yap, Timur Tengah Kuliner khas negara-negara Timur Tengah ini semakin cocok untuk lidah orang Indonesia Sehingga banyak tempat makan yang menjual beragam makanan khas Timur Tengah Di kawasan Jakarta Pusat ada salah satu tempat makan khas Timur Tengah bernama Central Al Jazeera Ketika memasuki restoran ini, suasana Timur Tengah langsung terasa melalui interior ruangannya Central Al Jazeera memiliki beberapa bagian ruangan makan Di antaranya tempat makan utama yang merupakan non-smoking area Tempat smoking area dan juga private room yang terdiri dari tempat lesehan tertutup dan juga family room Untuk sahabat saliha yang ingin mencicipi kuliner khas Timur Tengah, saliha punya rekomendasinya nih Untuk appetizer, kamu bisa milih mutabal Hidangan ini dibuat dari terong panggang dengan pasta wijen, jus lemon dan juga minyak zaitun Beralih ke main course, sahabat saliha bisa mencoba nasi kapsah Nasi kapsah berwarna kemerah-merahan karena dimasak dengan banyak rempah-rempah juga tomat Biasanya nasi disajikan di dalam wadah besar dengan sejumlah lauk, baik ayah maupun kambing Yang sengaja ditelungkupkan di atas nasi Ada yang berbeda nih dari bulir nasi ini, bukan seperti beras pada umumnya Beras yang digunakan bernama basmati Beras yang berasal dari India dan Pakistan ini, bulirannya langsing panjang Aromanya pun sangat harum walaupun tidak terlalu pulen Sebagai makanan penutup, sahabat saliha bisa mencoba umali Bahan utama umali adalah roti tawar dan susu Ditambah dengan taburan kayu manis halus, parutan kelapa, kacang dan juga kismis Hidangan ini enak sekali disajikan ketika masih hangat loh Kalau minuman, Timur Tengah terkenal dengan teh Arab Biasa disajikan dengan teh koarab yang khas dan diminum dari gelas berukuran kecil Di restoran Timur Tengah ini menyajikan dua minuman favorit Jus kurma dan smoothies yang merupakan gabungan dari buah pepaya dan juga jambu Bergugah selera semua ya, sahabat saliha Kira-kira kamu mau coba yang mana dulu? Oh iya, sahabat saliha Selain ada beragam makanan Timur Tengah Di sini juga menjual pewangi gaharu loh Ada yang tahu gaharu itu apa? Sewaktu Raja Salman berkunjung ke Indonesia Gaharu ini sempat ramai dibicarakan Karena Raja Arab tersebut meminta agar ada pewangi kayu gaharu di toilet Masjid Istiqlal Kayu gaharu merupakan kayu yang memiliki warna hitam Selain itu, kayu tersebut mengandung getah yang khas Nah, getah inilah yang digunakan dalam industri wangi-wangian Kayu gaharu merupakan kayu langka dan mahal Khasnya wangi kayu gaharu bisa kita nikmati lewat serbuk yang kemudian bisa dibakar Atau bahkan ada parfum gaharu loh Nah, bagi pengunjung Sentral Al Jazeera bisa merequest untuk menyalakan gaharu kalau memang diinginkan Selamat mencoba suasana Timur Tengah ya sahabat saliha Olahraga berkuda dan memanah itu susah-susah gampang Buat sahabat saliha yang pengen coba, kita punya panduan awalnya setelah yang satu ini